Yang muda yang berkarya untuk Indonesia Indonesia muda apa? Indonesia muda apa? Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya Untuk Indonesia Hanya di Indonesia muda apa? Terima kasih telah menonton! Saya buka dulu ya maskernya Nanti dipakai lagi pada saat dipakai dalam acara Profesional Muda, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club Yang muda yang bicara Kali ini kita akan bicara mengenai holdingnya asuransi Yaitu Indonesia Financial Group atau IFG Nah IFG ini punya beberapa anak perusahaan Yang pertama adalah Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Dan yang keenam Nanti kita akan tahu apa sebenarnya tujuan dari holding ini Dan kenapa sampai dibuatlah holding asuransi Dan apa saja sebenarnya servis-servis mereka atau layanan mereka Yang bisa dimanfaatkan oleh para profesional muda Dan pasti sangat menarik karena ini menyangkut banyak hal Bisa menyangkut bisnis Bisa menyangkut pribadi Dan bisa menyangkut hal-hal lainnya Baik perjalanan kita Maupun kesehatan kita Maupun masalah jiwa kita Ayo kita langsung ngobrol dengan bosnya Holding IFG Yuk Profesional muda kita Kali ini membahas mengenai Holding asuransi yang dimiliki oleh BUMN Yang disebut dengan IFG Indonesia Financial Group Dan Pak Robertus ini Walaupun sudah putih rambutnya Tapi jangan khawatir profesional muda Beliau diajak apa saja untuk hal-hal yang Berhubungan dengan kita-kita ini Yang muda-muda Masuk semua Iya gak Pak? Siap Bang Terutama lari 42 kilo Tuh Lari 42 kilo Gue kalah nih Aku cuma sanggupnya Hal maraton Kalau Pak Robert Maraton beneran 42 kilo Coba 42 kilo kita Masih rutin Bang ya? Masih rutin Masih rutin Bayangkan Jadi bayangin nih Lari aja masih rutin seperti 42 kilo Dan saya yakin Namanya IFG Itu pun larinya Konstan Konsisten Dan bisa panjang Dan bisa panjang Nah Ceritanya gimana nih Bang? Mengenai IFG ini Ceritanya gimana? Apa kabarnya? Ceritanya Saat ini IFG sudah mulai masuk ke fokus bisnisnya Jadi sebelum saya cerita Bang Ariaya Bang Ariaya AFG ini adalah holding dari beberapa kelompok usaha Jadi kita punya asuransi dan penjaminan seperti Askrindo, Jamkrindo, Jasara Harja Kita juga punya perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang kapital market Kapital market Jadi kami punya bahana TCB investment Oh ada bahana ya? Ada Ada bahana securities Oke Jadi kalau milenial yang mau main saham Yang mau ikut transaksi trading saham Iya Kita punya retail Punya retail Nah platform Nah memang sekarang nih Bang Saham bagi teman-teman profesional muda memang berinvestasi di saham Ini udah jadi gaya hidup juga sekarang Iya betul Dan kita punya namanya bahana ya Kita punya bahana securities Bahana securities Kita punya bahana TCB investment Nomor 2 terbesar di Indonesia Bahana TCB investment Itu ngapain ya Bang? Bahana TCB investment itu mengeluarkan produk-produk investasi Seperti reksadana Oh reksadana Iya Kemudian diskre Oke Itu Dua itu yang dia Dia keluarkan produk dia Produk dia Sementara untuk bahana sekuritas Bahana sekuritas dia punya 2 lini bisnis besar Yang pertama Jadi penasihat finansial Oh penasihat finansial Yang kedua Dia sebagai perantara perdagangan efek Kalau ada milenial semuda Yang mau berinvestasi di saham Kita menyiapkan perangkatnya Kita menyiapkan teman-teman yang bisa membantu mereka Untuk masuk ke bursa Bursa Oke Itu kalau saya punya uang cuma 5 juta bisa gak? Oh bisa Oh bisa juga konsultasi? Iya bisa Kita kan keluarkan produk reksadana Yang retail Oke Jadi Yang milenial Sesuai dengan uangnya 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 Uang yang milenial Oke Nah tapi saya mau cerita juga nih bang Untuk milenial Yang tertarik di dunia investasi Iya Kita punya bahana sekuritas Bahana sekuritas Yang orang-orang yang banyak kemendirian di sana Oke Yang kerjanya Buat merger dan akusisi Oh oke Restructuring bisnis Restructuring bisnis Macam-macam itu Itu tantangan yang Tantangan juga buat milenial Itu udah banyak juga bang Perusahaan yang dilakukan seperti itu? Banyak bang Hampir sebagian besar BUMN Mereka yang ini bang Mereka yang apa namanya Lakukan restructrisasi ya? Mereka lakukan restructrisasi Mereka lakukan merger dan akusisi Jadi BUMN-BUMN kita yang Saat ini memang misalnya dianggap Perlu di mergerkan dan sebagainya Itu dikerjakan oleh teman-teman dari Abang pengen tau gak? Apa satu proyek besar yang mereka habis Baru lakukan Merger bank-bang Saria Oke Jadi Nah ini teman-teman penuh muda Ternyata Jadi bank Saria Indonesia Bank Saria Indonesia itu Teman-teman dari Bahana yang lakukan itu? Teman-teman dari Bahana yang lakukan itu Oke Nah saya juga baru tau ini Ternyata teman-teman Bahana yang lakukan itu Kenapa kita jadi tanya? Oke Dia yang melihat kita capek Dia mau nanya Pas mau dibilang senang Bermen nanya yang gini Oke Bang Nah Yang lain lagi apa Bang? Yang dimiliki oleh IFG ini? Kami punya Yang Askrindo Apasmu itu apa aja? Jadi kalau Askrindo itu bergerak Di bidang asuransi umum dan kredit Oke Jam Krindo itu bergerak di bidang asuransi penjaminan Penjaminan Kredit Kemudian ada Jasimbo Oke Asuransi umum Umum Oke Besar ya kan Oke Kemudian ada Jasara Harja Jadi kalau di Jasara Harja bilang Kalau ada orang lari Kejahatan Mereka langsung Oke Kemarin yang serius mereka lagi bantu korban Sriwijaya Korban Sriwijaya Iya Oke jadi Ya emang saya denger kabar kalau mereka itu Gak lama hanya 24 jam kemudian langsung eksekusi juga Sebagian Dan pembentukan holding ini bang Iya Untuk teman-teman milenial Ini merupakan ide yang cukup brilian dari Kementerian Buleanaya Oke Dari Pak Rektohir Dari Pak Rektohir Kenapa demikian? Karena Kita punya kelompok asuransi dan penjaminan Ya Investasi mereka Ya Ya bisa dikelola oleh bahana CTW Investment Oh Ya kan Kalau mereka mau masuk ke pasar modal Ya Ada bahana sekuritas Oke Jadi gak akan terjadi lagi seperti yang Yang lain-lain itu ya Ya Yang kita tahu gitu ya Yang ternyata investasinya dipakai untuk yang Bodong lah Bukan bodong Maksudnya yang Gak kuat lah dan sebagainya gitu ya Oh jadi bahana sekuritasnya akan mengontrol ya Dia akan Dia akan mengontrol Oke Dia akan membantu juga Oke Jadi kalau mengontrol kan kayak kepala sekolah tuh dengarnya tuh Betul Dia membantu Dia membantu Memastikan investasinya Itu benar Investasinya di perusahaan yang memang benar Ya kan Jadi Kekhawatiran nanti bahwa Apa Dana-dana yang di asuransi itu akan dikelola di Tempat yang tidak benar Itu sekarang udah hilang gitu ya Hilang Hilang Karena adanya bahana tadi di Anak grupnya ini gitu ya Dan milenial juga perlu tahu Pembentukan holding ini membuat Holding Finansial Non-perbankan terbesar Oke Jadi Holding finansial Non-perbankan terbesar Jadi Sekarang ini asuransi-asuransi yang ada Udah banyak itu Udah kalah dong Kalah Yang asing itu kalah Untuk di asuransi umum Kita nomor satu Nomor satu Ya Nanti untuk asuransi jiwa Dengan kita dirikan AFG Live AFG Live Kita punya posisi sekitar nomor 5 Nomor 5 Langsung nomor 5 Iya Langsung nomor 5 Oke Dan nanti bang Kan ada kekhawatiran juga Nanti ini kalau di Seperti di AFG Live Nanti ada asuransi jiwa itu Nanti dananya diinvestasikan ya Nggak lagi dulu Oh udah nggak Karena ada bahana tadi ya Karena kami punya bahana TCW Investment Oke Bahana TCW Investment ini Ya Terkenal puden dalam Pengelolaan Investasi Jadi mereka tidak terkena masalah Seperti teman-teman mereka di Givas Raya Itu membuktikan Itu membuktikan Itu membuktikan Itu membuktikan Oke Jadi sekarang dengan cara seperti ini Dana-dana yang dari asuransi yang ada Ini sekarang dikelola Dan diinvestasikan Dengan arahan dari Bahana 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 TCW Investment Dan bahana sekuritas Oke Nah Ini sekarang mem Kira-kira market share-nya Kawan-kawan ini Dengan kita bergabung Jadi holding ini berapa ya Untuk asuransi umum Untuk asuransi umum Kami Ada di angka 70% Jadi nomor 1 Kita lead Oke Ya Gitu Kalau untuk bahana TCW Investment Kami nomor 2 Di dana kelolaan Oke Ya gitu Oke Jadi ini usang Udah nomor 1 dan nomor 2 Pengelolaan Oke Nah Kemudian Kita mau tau lagi nih Bang Kira-kira nanti Gambaran-gambaran Mengenai pengembangan Asuransi kedepannya Ya Nah ini Sebenernya kita Saya mau lihat lagi nih Bang Pukul asuransi tertentu Ya Ini saya mau Pengen tau Bang Mengenai Asuransi kita IFG Live ini Ya Yang kabarnya akan Menggantikan juga Jiwa Seraya Ya Nah ini gimana ceritanya Nah kita sudah dirikan Asuransi IFG Live Asuransi IFG Live ini Kita fokuskan kepada Asuransi Kesehatan Kesehatan Ya Kemudian Proposisinya Adalah Proteksi Jadi kita Tidak main-main kayak Asuransi Asuransi lain Oh Yang unit link Unit link itu Ya Karena mereka fokusnya Investasi Investasi Asuransi Terus memberikan Proteksi Oke Pelindungan dasar Untuk IFG Live itu Kesehatan Kesehatan Jadi kalau Bang Arya Kalau ada Millenials Yang sakit Kesulitan rumah sakit Kita bisa bantu Oke Jadi kesananya Jadi aranya Kesehatan Jiwa juga masuk Kalau begitu Jiwa Basisnya mereka Asuransi jiwa Jiwa juga masuk Jiwa juga masuk Jiwa juga masuk Oke Nah jadi Ini asuransi jiwa Dan asuransi Ya asuransi jiwa Dan kesehatan Oke Jadi ini nanti Aranya kesana ya Iya Aranya kesana Jadi pengelolaannya Bukanlah Kalau investasi Cukup ke Bahana saja Ya betul Bukan masuk Ke asuransi Karena memang Asuransi itu Isinya sebenarnya Protektif Kita mau bilang Ke masyarakat Bahwa asuransi itu Adalah Memberikan Proteksi Proteksi Jadi sudah Tidak ada lagi Istilah Di IFG Live Nanti Financial Planner Financial Planner Bukan urusannya Bukan urusannya Asuransi Bukan urusannya Financial Planner Itu urusannya Bahana Oh iya Atau Bahana Sekuritis Oke Jadi gitu ya Selama ini Selama ini Kita ketemu orang asuransi Ngomongnya Mereka ada investasi Terus Silahkan ketemu Financial Planner Tidak ada urusannya Tidak ada urusannya Tidak ada urusannya Protek Asuransi Memang sudah ini ya Bergeser ya Bergeser Sudah bergeser Riset yang kami lakukan juga Sebenarnya Pertumbuhan Produk-produk Semacam unit link Di Eropa juga Makin turun Makin turun Makin turun Orang akan kembali Ke Apa namanya Fondasinya Asuransi Berikan proteksi Terhadap Ya Masa depan Oke Oke Terima kasih Bang Robert Siap Nanti saya akan Ngobrol-ngobrol sama Direksi-direksinya Abang yang di bawah Saya ingin tahu Dutup detail nanti itu Dan paling tidak Ini menegaskan bahwa Sebenarnya Kembali lagi nih Sebenarnya asuransi itu Memprotek Bukan untuk investasi Kalau mau investasi Kayak yang sebelahnya aja Ada bahana Kita punya juga Atau yang lain Jadi gitu Jadi Jangan Terdistract Industrinya Karena sekarang ini Banyak sekali orang Yang menawarkan Mengenai bahwa Ini ada Investasi Ini isinya asuransi Atau investasi Kalau Millenials berminat Kita punya tim Yang bisa Sharing informasi juga Atau bahasa kerennya Bisa memberikan Advise Advise Oke Oke Terima kasih Bang Robert Sampai ketemu lagi Sama-sama Sama-sama Salam Halo Saya Nelion Adriansyah Direktur Investment Banking Bahana Sekuritas Bahana Sekuritas Merupakan perusahaan sekuritas BUMN Yang saat ini Merupakan bagian dari Indonesia Financial Group Bersama dengan perusahaan asuransi Dan penjaminan BUMN lainnya Bahana Sekuritas Telah tumbuh Dan berkembang Bersama masyarakat Indonesia Sebagai perusahaan sekuritas terkemuka Dan terpercaya Yang dibetitkan Dengan berbagai penghargaan Yang didapatkan Seperti The Best Broker in Indonesia The Best Security House in Indonesia The Best Investment Bank in Indonesia Dan masih banyak penghargaan lainnya Kami menyediakan servis Menyeluruh Mulai dari Research Fixed Income And Equity Sales Trading Corporate Finance Serta Investment Banking Dengan manajemen yang kuat Dan terdiri dari profesional Di bidang yang sangat berpengalaman Yaitu Pak Edward Lubis Sebagai CEO Pak Susilo Zulfahmi Sebagai Director of Operations and Settlement Lubi Yolanda Sebagai Director of Sales And Client Relationship Dan saya sendiri Yang membawahi Investment Banking Manajemen kami juga didukung Dengan Global Network Melalui partnership Dengan Daiwa Securities Group Dari Jepang Ini memberikan akses langsung Kepada investor global Atas laporan research Yang kami buat Juga akses untuk transaksi saham Dan obligasi Bagi investor global Terutama dari Jepang Kedepannya Kami juga mengembangkan Digital Experience Untuk menjangkau lebih banyak Investor retail Dan memberikan pengalaman Service yang handal Melalui pengalaman Transaksi online Mulai dari Pembukaan akun Kemudian Pembelian transaksi jual Bilih produk multi asset Dan manajemen portfolio Sehingga menjadi One stop solution Investment partner Brokers di Indonesia Melalui platform BX Trade Seperti ini Diharapkan Dengan perkembangan Digital Experience ini Dapat memudahkan Investasi untuk kaum Millennial Bagi pemirsa Indonesia Muda Club Dengan dukungan Dari Kementerian BUMN AFG Group Masyarakat Indonesia Dan insan Bahan Sekuritas Semoga Visi bahan sekuritas Untuk menjadi perusahaan Sekuritas terdepan Bisa tercapai Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Dan salam sehat Halo Saya Budi Hikmat Chief Economist And Director For Investment Strategy PT Bahana TCW Investment Management Perkenankan Saya menyampaikan Company Profile Dan juga Investment Proses kami Bahana TCW Adalah Joint Venture Antara BUMN Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Dan TCW Trust Company Of The West Suatu perusahaan Pengelola dana Yang berbasis Di kota Los Angeles Amerika Serikat Alhamdulillah Secara konsisten Kami terbukti Dapat mempertahankan Posisi Sebagai Market Leader Dalam industri Pengelolaan Investasi Di Indonesia Untuk Mengakomodir Berbagai Kebutuhan Investor Dan risk Profilenya Kami memiliki Produk Investasi Yang lengkap Mulai dari Pasar uang Pendapatan Tetap Campuran Tematik Syariah Dolar Hingga Juga Kami memiliki Divisi Alternatif Investment Kami berkomitmen Untuk Berkiprah Dalam Memajukan Masyarakat Berinvestasi Di Indonesia Yang Merangkul Investor Perorangan Untuk itulah Kami Bekerjasama Dengan Lebih dari 20 Agen Penjual Reksadana Terbesar Di Indonesia Selanjutnya Kami akan Bahas Investment Process Kami selalu Memulai Dengan People Dan Prospek People Adalah Mereka Yang memiliki Integrity Governance Dan Juga Kecakapan Yang Mumpuni Yang kami Kembangkan Melalui Training Internal Special Hire Program Kami Sangat Besyukur Tim Kami Termasuk Tim Yang Paling Lengkap Paling Kompak Untuk Investasi Kami Memadukan Pendekatan Top Down Approach Dan Juga Bottom Up Approach Top Down Approach Diberikan Oleh Divisi Saya Sebagai Ekonomi Saya Memiliki Sejumlah Tim Kami Memberikan Masukan Untuk Aset Alokasi Selain Juga Policy Reading Kami Memberikan Ulasan Secara Teratur Kepada Para Investor Kami Seperti Bahana Insight Dan Directors Briefing Kami Berusaha Menyampaikan Investasi Dengan Lebih mudah Gamblang Ketetapan Ketetapan Kami Tidak Berinvestasi Pada Saham Yang Tidak Dikover Oleh Para Analis Demikian Semoga Bermanfaat Terima Ketika Terima Tidak Tidak homme Tidak Tidak Sini Indonesia Financial Group lahir sebagai holding BMN asuransi dan penjaminan yang berperan sebagai pilar penting dalam industri keuangan Indonesia. Tentu sebagai lembaga keuangan yang menaungi bidang investasi, asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group diharapkan mampu menaikkan pertumbuhan industri keuangan dan selalu mengedepankan semangat amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif atau kita sebut dengan ahlak dalam menciptakan produk dan jasa lainan yang sangat inovatif, cermat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Para profesional muda, kita akan bincang-bincang dengan salah satu anaknya holding asuransi IFG, yaitu asuransi Jam Kerindo. Kita akan bincang dengan direktur operasi namanya Bang Kadar. Yuk, kita bincang sama beliau. Itu Jam Kerindo ini banyak banget berhubungan ternyata untuk anak-anak muda, milenial sekarang itu ya? Oh iya Pak, tentu Pak. Jadi memang Jam Kerindo itu fokusnya adalah untuk membantu para startup untuk mengakses kredit dari perbankan. Mengakses kredit? Iya. Yang mengakses kredit ini Jam Kerindo atau gimana? Bukan, yang memberi tetap bank. Tapi atas dukungan dari Jam Kerindo. Prosesnya begini. Gimana itu? Sebenarnya kan kita membedakan ada tiga kategori Pak. Startup yang belum bankable dan belum visible, itu dapatnya dari model-model PKPL. Oh oke. Pembantuan-pembantuan. Pembantuan-pembantuan. Nah, tahap kedua adalah yang sudah visible, tapi belum bankable. Nah, itu adalah tugasnya Jam Kerindo. Oh, tugas Jam Kerindo. Nah, karena dapat dinilai dia sudah visible secara kelayakan usaha, tapi dia tidak memenuhi kelengkapan administrasi dari bank dalam hal agunan, penyediaan agunan. Oh, jadi ini ada anak muda nggak punya agunan? Iya, itu kami yang jamin, karena visible dia. Jadi yang menjamin dari bisnis usahanya? Iya. Oh, jadi kalau gitu kita sekarang sudah bisa dapat dana dari bank, walaupun nggak punya agunan, tapi dapat jaminan dari Jam Kerindo? Betul, tapi itu ada grade-nya. Ada grade-nya. Nah, pertama ada harus dari yang kecil dulu. Oke. Seperti kur, kan ada yang mikro, super mikro. Oh, kur, super mikro. Mikro, kemudian meningkat retail, dan kemudian dapat gede. Sampai nanti ada dia di tahap, dia sudah visible dan bankable. Itu harus kita lepas, Bang. Yang murni harus dilayani oleh bank. Yang dijamin oleh kawan-kawan Jam Kerindo ini adalah bisnis dia? Iya, bisnis dia apabila bank akan berani memberi pembiayaan. Kalau ada Jam Kerindo? Iya, kalau nggak ada kami, nggak akan mau. Karena apabila dia bermasalah, kami mengganti sebagian besar. Berapa persen, Bang, diganti oleh Jam Kerindo? Macam-macam. Kur 70%. Oh, kur 70%? Iya. Karena program pemerintah, ya? Betul. Oke. Rata-rata adalah 75%. Kur itu berapa ini, Bang, besarannya? Ada yang super mikro sampai 10, mikro 50, di atas itu sudah retail, sampai 500. 500, oke. Iya. Nah, mereka bayar berapa, Bang? Kalau kur, subsidi pemerintah. Oh, kalau kur, subsidi pemerintah? Ada lagi produk yang terbaru, yaitu PEN. PEN pun, IJP-nya, Imbal Jasa Penyaminan, itu juga subsidi dari pemerintah. Yang mendapatkan bahwa mereka akan dapat subsidi itu Jam Kerindo yang menisiasi? Sepanjang dia dijamin oleh Jam Kerindo. Oh, sepanjang dijamin Jam Kerindo. Artinya dia harus memenuhi visible, tapi belum bankable. Oke. Dan dia mengajukan bank, otomatik nanti Imbal Jasa Penyaminannya disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini teman-teman milenial. Jadi, kalau Anda punya bisnis, belum punya agunan, nah, datang ini ke Jam Kerindo. Bisa untuk mengajukan, kalau Anda Jam Kerindo lihat layak, maka dijamin oleh Jam Kerindo. Nggak perlu bayar lagi ya? Tidak perlu bayar? Iya. Kalau kur? Untuk kur, nggak perlu bayar lagi dari JAP, karena disubsidi oleh pemerintah. Oke. Nah, itu yang produk satu. Produk yang lain, Bang? Apalagi nih? Produk lain, kita sebenarnya banyak. Jadi, selain kur, kur itu kan masuk program. Oke. Kita yang non-program itu banyak. Ada kredit umum, konstruksi, kemudian... Nah, kalau konstruksi itu gimana, Bang? Misalnya saya nih, saya nih kontraktor nih. Itu apa yang dia jaminkan? Atau apa yang diberikan oleh Jam Kerindo sebagai jaminkan? Jadi, kalau untuk kontraktor itu kan banyak kebutuhannya. Yang pertama, pada saat dia lelang, dia pasti butuh suruti. Oke. Atau kalau boleh dibilang, bank garansi. Bank garansi. Kalau suruti, kami juga punya produk suruti. Jaminan pembayaran, pelaksanaan, jaminan pemeliharaan kita ada. Oh, jadi kalau gitu, kalau butuh bank garansi yang setara kerindo, datang ke Jam Kerindo. Ke Jam Kerindo juga. Oke. Nah, tapi kalau persyaratan banknya tidak mau pakai suruti, tapi pakai bank garansi, kami nanti yang carikan bank garansinya. Oke. Nanti kita dengan banknya, kita akan kontrakan. Kita jamin juga bank garansi, termasuk. Nah, itu apa yang dijaminkan, Bang? Kalau misalnya apa yang, kalau gagal atau apa gitu? Iya, kalau jaminan pelaksana, apabila pada saat selesai kontrak, dia tidak memenuhi kontraknya. Betul. Jantan yang tercapai targetnya. Iya. Kita yang cover. Oh, di cover. Hampir berapa persen, Bang? Kalau itu kan sesuai dengan nilainya. Sesuai dengan nilainya, ya? Iya, kan kalau jaminan pemeliharaan, sekian persen dari nilainya. Seperti itu. Dia bayar berapa, Bang? Berapa persen dari uangnya proyek? Oh, kalau itu kecil. Itu kalau rata-rata 0 koma. 0 koma. Sekian. Itu paling risiko yang bagi kami adalah risiko yang paling kecil. Jadi rate-nya paling kecil. Nah, kembali lagi nih, milenial. Kalau Anda mau jadi kontraktor, Anda bisa cari jaminannya dari jam grindo lagi. Nah, apa lagi, Bang? Kira-kira produk-produk kita yang bisa? Ada satu lagi kredit umum. Nah, kredit umum itu tidak konstruksi, tapi lebih menyeluruh untuk semua model sektor penjaminan. Sektor penjaminan. Itu juga bisa. Terus ada lagi satu kredit perumahan, KPR. Kredit KPR ini artinya, waktu mereka ambil KPR, kalau mampu bayar atau gimana? Iya, kalau dia mengalami kendala dalam membayar, kita yang melunasi kebang. Jadi kalau gitu, anak-anak muda ini yang mau punya rumah, dia mau KPR, tapi untuk bisa nantikan, kita nggak tahu nih kerja kita, apakah tiba-tiba di PHK di ujung, gitu ya. Itu pakai jam grindo juga bisa. Pakai jam grindo juga untuk menjamin KPR ini. Komplit ya, Pak? Komplit betul, ya. Kalau gitu, saya dari dulu pakai KPR ya. Mau atau di PHK, saya aman tuh. Nah, apalagi, Bang, produknya jam grindo? Produk jam grindo ada banyak. Ini ada fintech lagi katanya. Nah, fintech kita juga masuk. Masuk di dua fintech ternama. Itu kita backup di belakangnya. Jadi teman-teman yang ingin mengambil pembiayaan dari fintech, fintech itu juga perlu backup. Apabila, karena dia kan sebenarnya perantara saja. Perantara antara dana milik orang dengan yang mempunyai kebutuhan. Nah, dia membutuhkan backup, kita siapkan juga produk khusus untuk fintech. Nah, ada lagi yang namanya resi gudang, Bang. Itu juga jam grindo juga? Resi gudang itu sebenarnya kita siap, Pak. Tapi memang masih menunggu penyertaan dari pemerintah untuk bisa jalan dengan kapasitas menu. Kita masih spotting-spotting. Spotting-spotting. Tadinya saya kira ini untuk para petani bisa pakai jam grindo juga untuk jaminan resi gudangnya kalau gitu, tadinya. Iya. Rencananya ke depan akan seperti itu, kan, Ustaz? Sudah seperti itu, ya. Jadi mereka bisa menggadaikan sertifikatnya untuk mendapatkan pembiayaan dari duang untuk modal kerja dia. Modal kerja dia lagi. Nanti pada saat harganya tinggi, dia bisa baru jual. Dia jual. Untuk di Indonesia, sayangannya kita siapa? Banyak nggak? Sayangan sih sebenarnya kita yang paling mayoritas, sebenarnya Ustaz. Di perusahaan penjaminan jam grindo adalah yang paling besar. Berapa market share-nya teman-teman jam grindo? Kalau di jam grindo, 90 persenan, Bang. Jadi market share penjaminan di Indonesia hanya jam grindo? Jam grindo. Jadi mau nggak mau percaya sama jam grindo, gitu? Iya, betul. Teman-teman millennial, ya nggak usah khawatir kalau gitu. Semua menjaminkannya ke jam grindo, karena market share kita 90 persen, kan? Iya, betul. Karena saya lihat ini sayangannya nggak ada. Nah, hubungannya, Bang, dengan holding yang sudah kita buat nih, IFG. Nah, ini kan jadi sangat lengkap, dong, nih. Benar, jadi kita memang satu-satunya perusahaan penjaminan yang masuk dalam holding. Holding itu adalah one stop stopping. Nah, kita ingin nanti merasakan pemasaran bersama. Jadi yang butuh penjaminan, IFG, tinggal ngeklik, oh ada jam grindo di situ. Oh butuh live, oh ada IFG live. Seperti itu, Bang. Jadi kita siapkan nanti. Ada jasindo, ada apa, dan sebagainya. Semuanya ada nanti, Bang. Semua di situ, gitu ya? Betul, Bang. Dengan yang anak-anak perusahaannya yang sekarang di anak holdingnya di IFG ini, ada yang mirip nggak? Ada, Bang. Tetap namanya bisnis, ya. Karena dulu ya, dulu tuh pernah gitu. Nanti itu akan diatur, Bang. Nanti akan diatur. Nanti itu akan diatur, mungkin segmennya seperti apa. Tapi yang jelas kalau jam grindo kan hanya melayani UMKM. Oke. Jadi kami sektornya spesifik ya, itu UMKM. Nah, UMKM. Jadi kawan-kawan milenial ini udah jelas ya. Sangat jelas sekali. Kalau Anda mau buat bisnis, kalau Anda mau buat startup, bidang jenisnya apa saja, bahkan kalau Anda mau menikah punya KPR, supaya aman dan terjamin, ini kawannya jam grindo, Bang. Betul, Bang. Betul, Bang. Nggak ada pilihan lain gitu ya? Dan disupply oleh pemerintah kalau gitu ya? Iya, kita selama ini selalu disupply oleh pemerintah. Apalagi kondisi Corona seperti itu? Pasti ini ya? Ya, karena justru PEN ini, untuk Corona ini kan kita punya produk yang paling akhir, yaitu PEN. Itu kita berpartisipasi untuk pemulaian ekonomi nasional. Nasional. Kaitannya apa? Supaya perbankan tetap mau merealisasikan pembiayaan di masa ini. Karena umumnya kan kredit non-program sekarang stuck. Berhenti. Nah, dengan PEN ini diharapkan bank tetap berani untuk menyalurkan kreditnya. Nah, yang kemarin Bang, untuk tahun 2020, sudah berapa banyak UMKM yang sudah dijaminkan oleh teman-teman jam grindo? 2020 untuk PEN saja, itu secara total di jam grindo ada hampir 600 ribu. Program kur juga luar biasa, itu juga jutaan. Kalau kur kan nilai yang kami jamin kemarin adalah 102 triliun, kalau PEN masih 6 triliun. Jadi secara total 110-an triliun kita jamin untuk 2 program itu. Jadi kalau kita ambil kur, otomatis kita ambil jam grindo dong? Ada 2 yang dipilih. Semuanya ada di AFG. Oke. Yang satu adalah Askrindo. Oh, hardlake Askrindo. Iya, jadi yang ditugasi oleh pemerintah dalam rangka kur ada 2. Dan semua ada di AFG. Ada di AFG. Jadi itu akan tetap di bawah holdingnya AFG holding kita. Iya, betul. Untuk ke depan Bang, apalagi kira-kira yang akan dimasuki atau diperluas programnya oleh teman-teman jam grindo. Jadi gini, kalau untuk kredit Bang, kita ngikutin semua produk yang ada di Bang. Jadi kita pasang radar nih Bang. Bang punya produk baru, kita bisa masuk di penyambilannya, kita masuk Bang. Jadi memang lebih banyak keproduk. Makanya fokus kita adalah para pebisnis-pebisnis baru. Pebisnis baru. Pebisnis baru. Nah, ini mungkin ini yang memang masih kurang orang tahu nih masih banyak bahwa ternyata ada jam grindo ini. Sementara UMKM itu kabarnya mencapai hampir 80 juta UMKM. Betul, betul. Dan hampir 45 juta yang belum tercover oleh bank. Jadi memang dulu kenapa ini tidak diungkap ke depan. Iya. Karena dulu, zaman dulu kan namanya kredit untuk UMKM masih dianggap sebagai bantuan. Iya, oke. Nah, bantuan kalau dijamin itu akan menimbulkan fraud. Oh. Moral hazard. Moral hazard, oke. Nah, sekarang kan kita sudah bagus nih, sudah mature penduduk kita. ID juga sudah single ID. Oke. Pendidikan juga semakin tinggi. Oke. Jadi ini akan lebih terbuka lagi ke depan. Oke. Artinya kita akan open bahwa memang siapa yang ingin maju, ya kita bantu. Seperti itu Bang. Jadi total sekarang nasabahnya Jam Kerindo berapa, Bang? Untuk UMKM? Kalau yang database yang masuk kita sudah 50 jutaan ada, Bang. 50 juta. Oh, 50 juta. Sudah masuk, sudah pernah menerima sertifikasi kita. Itu sekitar 50 juta. 40 juta sekian. Oke. Oke, Bang. Ini jelas banget ke mana arahnya kita. Dan ini akhirnya di temannya kawan-kawan anak-anak muda kita, UMKM kita, ya Jam Kerindo, kan gitu. Oke. Masa yang lagi berpikir nih, Bang. Mau beli rumah baru nanti pakai Jam Kerindo untuk KPR-nya. Oke, Bang. Terima kasih. Saya akan jalan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan asurasi lainnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Sedihkan kalau padigagal panen. Tidak perlu sedih lagi kalau sudah pakai asuransi usaha Tani Padi Melindungi kerugian akibat gagal panen dan jaminan modal biaya produksi untuk penanaman berikutnya Dengan asuransi usaha Tani Padi, Tani Aman, Premi Ringan, Usaha Lancar Terima kasih telah menonton! Nah, tadi setelah kita ngobrol-ngobrol panjang dengan Jam Kerindo Sekarang kita punya kesempatan dengan anak perusahaan IFG lainnya Yaitu Jasindo Dan kita bisa bincang-bincang dengan Mas Diwe, Novara, inilah Direktur Bisnis Nah, Bang Diwe, saya mau tahu nih Jasindo Jasindo ini asuransi apa? Jadi Jasindo ini adalah asuransi kerugian Jadi kalau saudara tua kita itu dikenal dengan jiwa seraya Jasindo itu di awal kemerdekaan itu dikenal dengan benda seraya Oh, kalau jiwa seraya itu jiwanya yang diasuransikan Kalau benda seraya itu adalah benda yang dimiliki oleh jiwa itu yang diasuransikan Oke, diasuransikan Oh, ini udah gampang nih Bang kalau ceritanya Jadi kalau misalnya nih, teman-teman profesional muda nih ya, teman-teman milenial nih punya rumah misalnya Jadi bisa dong diasuransikan kalau kerugian Kalau kebakaran gitu ya Nah, jadi gini Sekarang ini kan kita masih ngeliat orang yang rumahnya itu dikunci Kalau malam-malam tuh kunci Jekrek, 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 jekrek Jekrek, jekrek, jekrek Kunci itu banyak sekarang Tiga kunci, benar-benar Rumah itu bisa diasuransikan dengan polis kalau kita namanya adalah asuransi karisma Polis asuransi karisma itu jaminannya apa? Jaminan utamanya adalah kalau istilah asuransi itu fleksas Fire, lightning, ketimpa pesawat, aircraft, smoke, asap, itu jaminannya Kemudian sekarang fleksas itu rumah itu selain jaminannya fleksas Dijamin juga dengan kalau istilah Inggrisnya nih Bang Act of God, bencana alam Nah, kalau bencana alam ini kita nyebutnya TSWD Typhoon, Storm, Water Damage, Flood, Banjir Oke, banjir Oh, Jakarta sering banjir kan? Jadi harus punya banjir dong Kalau kita banjir itu diganti Bang, itu gimana? Diganti Diganti Jadi kalau misalnya rumah tiba-tiba banjir air masuk Lupa ngangkat TV, lupa mindain kulkas Rusak tuh kulkas diganti Loh, ini kan yang diasuransikan rumahnya Bang Bukan barang-barangnya itu gimana? Termasuk diperluaskan barang Bang Oh, diperluaskan barangnya Nah, sekarang justru yang buat karisma ini yang harus dimiliki oleh Millenial muda-muda ini adalah Asuransi karisma ini atau asuransi rumah tinggal ini Diperluas dengan kebongkaran, pencurian Oh, kalau di maling pun bisa Diganti Rumah itu Kecuali anak gadisnya diculi, itu susah Nah, itu lain cerita itu Itu susah Apalagi kalau tadi lamar kan? Nggak boleh Jadi, kalau kita selalu menjelaskan ke klien kita bahwa Kenapa harus diperluas dengan resiko kebongkaran Karena begitu maling masuk ke rumah Udah lah, pura-pura tidur aja Daripada tadi maling malah jadi pembunuh Daripada ribut gitu ya? Daripada ribut Nah, kita terbunuh, telaka gitu ya? Telaka Yaudah, ambil aja deh Ambil aja Jadi, kita tinggal declare aja Nyatakan di polis asuransi kita Termasuk televisi Oke, termasuk HP Termasuk motor Termasuk laptop Gadget-gadget kita Itu bisa kita declare Jadi, barangnya di asuransikan Kalau jam-jam tangan nggak pernah bisa, Bang? Kalau dia memang jam tangan yang termasuk yang berharga, silakan Waduh, saya lupa kehilangan, Bang Jam tangan saya kemalingan Tahu gitu, saya jasindo dulu Nah, ini Karena saya nggak tahu jasindo, saya nggak tahu nih Jadi, kalau rumah 100 meter Bangunnya 4 juta per meter Jadi, nilai yang di asuransikan itu pertama adalah 400 juta rupiah nilai bangunan Ya Kemudian, barang yang ada di bangunan itu Nah, barangnya itu Berapa persen, Bang? Berapa persennya biasa? Rate-nya sebenarnya nggak mahal Kalau asuransi rumah tinggalnya itu bukan per set rate-nya, Bang Per mil Oh, per mil Per mil Jadi, kalau nilai 100 juta itu premiumnya 56 ribu Oke Setahun Murah betul ya? Murah Jadi, kalau gadget kita itu 50 juta Eh, kalau 50 juta 10 juta per milnya ya? Iya, per mil ya, Bang Tinggal di-declare aja tadi rumahnya 400 juta Isinya mulai dari TV, laptop, gadget Di-declare aja Kalau misalnya ternyata lebih besar 500 juta ya tinggal kali per mil Kalau handphone kita 10 ribu doang itu Jadi, kalau teman-teman dari millennial ini kan suka beli handphone yang mahal-mahal itu 25 juta, 20 juta 25 ribu udah bisa, dong? Udah bisa Tapi rumahnya harus di-rasuransikan juga Jaman cuma handphone-an juga Itu nggak bisa? Kalau dia benda sendiri nggak bisa? Benda juga bisa Jadi, ada mulai sekarang ada insurans namanya mobile gadget insurans Oh, udah Laptop juga bisa Jadi, yang ini sebenarnya ditujukan kalau dulu Ini untuk alat yang remote Misalnya, kamera Nah, kemudian laptop Kalau gitu, kalau saya punya drone, Bang, bisa dong saya asuransikan? Bisa, Bang Bisa sekarang Bisa sekarang Bisa sekarang, bilang tiba-tiba nanti Saya bisa ganti kalau gitu Harus ada accident-nya, Bang Oh, iya, pasti Kalau asuransi kerugian itu kan Basic-nya adalah Menjamin kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang sudden dan unforeseen Oke Tiba-tiba dan tidak direncanakan Siapa yang rencanain kan? Siapa yang mau gitu Nah, Bang tadi kan rumah bisa sama isinya semua Ini sekarang ada yang mobile dan sebagainya Mobil juga bisa dong ya? Mobil Mobil udah pasti ya Udah pasti Nah, kalau untuk bisnis, Bang Ini kan banyak juga nih kawan-kawan milenial Kawan-kawan profesional muda yang berusaha untuk bisnis Oke Nah, kira-kira jasindo ini bisa masuk di ruang yang mana, Bang? Oke Nah, misalnya teman-teman milenial Ada yang mau coba-coba bikin usaha restoran Jadi selain restorannya ini diasuransikan Untuk menghadapi misalnya bencana kalau kebakaran dan sebagainya Oh iya, yang tadi ya Polisnya ini bisa diperluas dengan jaminan gangguan usaha Nah, kalau bicara bahasa Inggrisnya keren ini bisnis interruption Ini maksudnya apa? Ini restoran sudah beroperasi Omsetnya sehari 1 juta Oke Begitu dia kebakar, selain dia dikehadapkan dengan risiko untuk mengganti Alat-alatnya tadi semua Untuk memperbaikin restorannya Iya, bisnisnya juga usahanya ya Nah, selama dia tiga, misalnya 5 bulan dia tidak beroperasi Dia hilang pendapatan yang 1 juta per hari tadi Itu bisa diasuransikan, Bang Bisa diasuransikan Namanya bisnis interruption insurans Nah, ini asik ini kawan-kawan Jadi bukan hanya industri Kalau industri itu sudah jelas Mereka akan mengasurasikan bisnis interruption Nah, kalau ini Bang, ini makin menarik nih Kalau misalnya dia petani milenial nih, Bang Mau bertani dia Nah, ini bisa diasuransikan juga pertaniannya Nah, kalau pertanian ini menarik nih Jadi Jasindo itu dimulai di tahun 2012 Itu kita memulai bersama dengan Kementerian Pertanian Dan Kementerian BUMN dan juga BUMN-BUMN lainnya Itu kita membuat prototipe asuransi usaha tani padi Oke Nah, ini dimulai oleh pemerintah Kemudian di tahun 2015 Itu Kementerian Pertanian meloncing asuransi usaha tani padi Awalnya ini benar-benar diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Dan sifatnya adalah subsidi Oke Jadi Kementerian Pertanian menargetkan 1 juta hektare sawah padi Untuk diasuransikan Tapi yang terpenting dari ini adalah program literasinya Jadi dari 2015 sudah mulai diasuransikan tani padi Kenapa? Jurus dari Kementerian Pertanian adalah Petani yang sudah dapat bantuan subsidi Kupu 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 premi asuransi Kalau ini premi asuransi Oke Tahun ini Itu tahun depan dia nggak boleh lagi Oke Harapannya ini terbina kesadaran atas asuransi Mereka sendiri Mereka sendiri Tapi bisa dong untuk petani-petani Nah sekarang mandiri bisa bang Mandiri bisa ya Jadi kalau yang udah nggak dapat subsidi itu bisa mengasuransikan mandiri Jadi clue-nya enak sekali nih Hanya dengan membayar premi Rp180.000 Untuk per hektare Itu apabila kaum milenial tadi mencoba Atau teman-teman milenial mencoba menanam padi di sawah nih Terjadi pusoh Gagal panen Kemudian banjir Kemudian kebakaran Satu hektare itu mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6.000.000 Udah mirip-mirip sama harga panennya kalau gitu? Pertama mirip-mirip harga panennya Kenapa? Karena perhitungan ini didasari dari Satu Biaya untuk nanam kembali Oke Itu yang pertama Kedua Biar petani ini tidak terjerat dengan hutang Dengan hijon dan penggulak sebagainya Masih dipakai untuk dia? Termasuk biaya hidup selama periode nunggu panen lagi Ini hanya untuk padi bang? Atau bisa untuk enak nggak? Jagung, misalnya kopi Ini selain padi Kita sudah mengembangkan juga sekarang jagung Oke Jago Kemudian di tahun ini Kita akan meloncing lagi bawang merah Oke Bahkan kita ditargetkan produk Horticultura itu Sampai dengan 5 tahun ke depan harus 9 bang Mulai dari bawang merah, bawang putih, panili Iya Kakao Kopi belum? Kopi Oke Udah mulai nih Satu-satu nih Oke Jadi ya kalau bukan asuransi BUMN Ini siapa lagi? Memang kita sebagai pembangunan Ya harus menginisiasi nih bang Ini artinya, tadi kita udah jelas tuh ada bisnis cafe dan sebagainya sejenis-jenisnya Masuk pertanian juga bisa masuk Iya Nah kalau untuk kontraktor bang Ada nggak peluang-peluang yang lain lagi? Nah kontraktor nih bukan kontra beli motor ya bang Bukan, bukan kontraktor lah Jadi kontraktor ini Banyak pemain-pemain yang muda-muda ini main kontraktor juga sekarang ini Oke Jadi untuk kontraktor itu resiko kontraktor ini kan besar nih Iya Mulai dari pada saat Iya Pada saat dia ditunjuk untuk membangun suatu proyek Atau pada saat dia mulai meminta jaminan atau meminta kredit dari perbankan Oke Oke Kenapa? Pada saat teman-teman milenial mau mem-submit nilai kontrak Atau ngikutin tender Biasanya diminta untuk menyerahkan bidbon Jaminan penawaran Ini belum bekerja nih baru jaminan penawaran aja Jaminan penawaran ini seringkali pemilik proyek mensyaratkan Harus ada jaminan bank garansi dari bank Oke Kalau nilai jaminannya 100 juta Iya Maka teman-teman kontraktor harus setor uang 100 juta ke bank Betul Bank mengeluarkan jaminannya disetor ke pemilik proyek Iya Nah Jasindo itu punya produk namanya kontra bank garansi Oke Jadi gak perlu sampai 100 juta dong dia? Gak perlu sampai 100 juta Cukup pakai plafonnya Jasindo yang ada di bank tersebut Iya Terus kita mensyaratkan kolateral 20% Bayar premi nanti kita intrak banknya Iya Atas order dari kita untuk mengeluarkan jaminan penawaran tadi bidbon Iya Disetor sebagai syarat Nah bedanya sama layanannya jam kerindo? Mirim gak? Sama bang Ini kita tahu Oh gini Salah nih bang Ini biar tahu nih kita bedanya gimana Tapi kalau untuk kontraktor Bedanya kita selain punya produk seperti itu Kita juga menjamin ketika nih teman-teman milenial ditunjuk untuk membangun Ditunjuk sebagai pemenang tender untuk ngebangun gedung Kita nama kita punya product insurance Iya Yang tergabung dalam kategori engineering insurance Itu namanya CAR insurance Oke Jadi kontraktor all risk insurance Oke Yang dijamin apa? Section satunya adalah bangunan proyeknya Material damage proyeknya Jadi kalau misalnya baru bangun gedung dua lantai tiba-tiba gempa bumi Udah kebangun duit misalnya dua miliar disitu Betul Kemudian robo Robo Harus ngebangun lagi Itu diganti oleh asuransi Oke Nah itu section satunya Section duanya Dalam ngebangun proyek bisa jadi lagi ngebangun proyek tiba-tiba robo niban Atau menimpa orang yang lagi lewat Atau pada saat ngebangun robo niban rumah tetangga Tetangganya nuntut Itu bisa diperluas dengan jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga Jadi kalau dia nuntut sekian ratus juta asuransi yang bayar Oke Nah ini bang sedikit lagi Kalau misalnya kan saya punya subcon Mungkin saya ada masalah Akibat keuangan dan sebagainya mungkin Iya Akan saya harus bayar subconnya tapi saya nggak bisa bayar lagi Bisa nggak saya asuransikan? Nah kalau untuk asuransi kerugian Yang bisa diganti itu harus ada material damage Kalau memang terbukti gara-gara ini proyeknya robo Atau karena ini nggak dibayar oleh bohirnya misalnya Nah itu bukan risiko yang masuk kategori Itu kontraktualnya tiba Jadi harus Kalau general Itu ruginya kontraktualnya gitu ya Iya ini harus ada material damage-nya dulu nih Oke Harus ada accident dulu Terhadap material tersebut ya Nah begitu dia ada accident baru nih Insulin damage Mulai lah dapet tuntutan dari karyawan nggak dibayar Tuntutan dari tetangga Tuntutan dari itu yang bisa dibayar Nah bang sekarang nih Sekarang kan Jasindo ini udah masuk dalam holding kita EFG Nah ini posisinya bagaimana? Kita punya saingan nggak Jasindo ini? Di Indonesia? Di saingannya 79 perusahaan asuransi bang Wow Market share kita berapa? Market share kita 7% Tahun 2020 tadi dan 2021 Kita sudah mengembangkan ini B2C nih Oke Kenapa nih B2C nih? Jadi perusahaan ke customer langsung direct Oke Nah kalau customer langsung direct ini apa nih? Ya untuk retail kan? Untuk retail Nah jadi kita mulai mengembangkan retail nih bang Oke Kenapa? Kalau kita benar-benar cuma korporasi Korporasinya kan makin lama Segini gitu aja Segitu-segitu aja Segitu-segitu aja Dan efisiensi biaya dan sebagainya Oleh karena itu kita mulai menyiasat nih Termasuk teman-teman millennial nih Kita punya produk unggulan travel insurance Jadi kan teman-teman millennial nih kan suka jalan-jalan nih kan? Iya, iya Apalagi habis corona pengen jalan-jalan keluar lebih semua Karena uang tabungannya kesimpan banyak kan gitu Nanti tambah seru nih kan bang? Betul Jadi travel insurance Dan sekarang yang lagi kita kembangkan Nah itu apa bang yang di asuransikan? Travel insurance Nah mulai dari jiwanya nih Kalau dia jalan-jalan tiba-tiba Tiba-tiba celaka Dan sebagainya Ada comfort meeting Maksudnya apa? Delay pesawat Dibayar? Dibayar langgit Koper hilang Oke Kalau cuma travelnya saja Atau personal accidentnya aja bang Itu udah gak Iya lah Udah biasa lah Bahkan sekarang Polis travel insurance kita itu Sudah bisa dipakai Untuk persyaratan apply Visa Sengen Kan teman-teman milenial Kalau pengen ke Eropa Pengen ke Inggris Pengen ke Prancis Itu harus punya travel insurance Nah Alhamdulillahnya Produk Jazzindo sekarang sudah diakuin bang Sudah boleh tuh kita ngelamar Sengen Sekarang pakai polisnya Travelnya Terjamin di situ gitu ya Terjamin di situ Pasti dia pulang kalau gitu ya Gak mungkin tinggal di sana gitu Kan kekhawatiran mereka kan Kita tinggal di sana gitu Overstay Overstay Cari kerja di sana malah Bener bang Oke Oke bang Terima kasih bincang-bincangnya Terima kasih bang Jadi kawan-kawan profesional muda Udah jelas tadi ya Kalau punya usaha Jelas ada yang jaminannya Untuk asuransi Jazzindo tadi Kalau punya bisnis cafe juga Bisa di asuransikan Punya rumah bisa di asuransikan Seisi-isinya semua Kecuali yang hidup-hidup Itu mungkin gak di asuransikan sana Ada yang nyoba mau jadi petani Petani muda Boleh juga Itu bisa juga kita asuransikan Di asuransikan Oke Oke bang Makasih Makasih banyak bang Untuk indonesia Hanya di indonesia Mudaka Sampai jumpa di video selanjutnya Yang muda yang berkarya Untuk indonesia Untuk indonesia Mudapa Indonesia Mudapa Yang muda yang bicara Yang muda yang berkarya Untuk indonesia Hanya di indonesia Mudaka Profesional muda Setelah tadi kita mendengarkan Dua anak perusahaan dari IFG Yaitu Jamkrindo dan Jasindo Nah Kita sekarang Akan bincang-bincang Mengenai Jasara Harja Ini Jasara Harja Ini asuransi apa sih nih Katanya asuransi kesilakan Apakah otomatis Ataukah kita harus bayar Nah ini kita banyak ngobrol-ngobrol nih Nah Tapi bang Saya agak tertarik nih Ketika kemarin Pak Jokowi Menyerahkan Asuransi Kepada Penumpang Selijaya Keluarga penumpang Selijaya Yang Kena bencana kemarin Nah itu Itu gimana bang Prosesnya itu Baik Semangat pagi Profesional muda Jadi Kami Jasara Harja Waktu mendapatkan berita Tanggal 9 Tanggal 9 Tanggal 9 Hari Sabtu Ya Jam 00.30 Tanggal 10 Tengah malam Itu kami sudah kontak Dengan seluruh Keluarga penumpang 62 Sangat cepat ya Sangat cepat Jadi jam 00.30 Kami sudah dapat Kontak semua Semua kontak Dan di kontak semua Di kontak Bukan cuma dapat data Tapi kontak Di kontak Berkomunikasi Itu ada dimana aja bang Penumpang itu Ada di 27 kota Di 13 provinsi Wow 27 kota 13 provinsi Langsung di kontak semua Pada berapa jam kemudian Tidak Satu kali 24 jam Tidak sampai 24 jam ya Tidak sampai Oke Setelah itu Ada identifikasi Pada hari Senin Ya Paginya itu Kami sudah serahkan Santunannya Oke Di Renca Saraja Bersama dengan Direktur Senin pagi ya Senin pagi Jam 10 Jadi Identifikasi jam 5 Sudah dihubungi semua Kemudian jam Sehari Seninnya Sudah bisa diberikan Yang sudah teridentifikasi Betul Oke Nah yang kemarin diserahkan Pak Jokowi Itu adalah Yang belum teridentifikasi kemarin Atau yang terakhir Itu yang paling terakhir Jadi yang diserahkan adalah Yang betul Belum kami Serahkan kepada Ahli waris korban Tapi Penyerahannya pun Itu belum sampai Satu kali 24 jam Belum sampai Jadi yang diserahkan itu Yang pres Masih Baru selesai Diidentifikasi kemarin sore Oke Pagi Pak Presiden bersedia Untuk menjelahkan Oke Nah Ini bang Berarti ini Ini adalah pesawat Oke Kalau yang lain Kecelakan-kecelakan Semua ketelakan Atau gimana Yang berhubungan bagaimana itu Iya Yang dijamin oleh Jasara Raja itu adalah Semua penumpang Angkutan umum Angkutan umum Yang kedua Kecelakan lalu nintas jalan Jadi Angkutan umum itu Misalnya adalah Bus Kereta api Kereta api Kapal Kapal laut dan udara Oke Kemudian orang Yang berada di jalan Ditabrak oleh Kendaraan bermotor Pejalan kaki Ya Atau sepeda Angin ditabrak Itu dijamin oleh Jasara Raja Atau tabrakan kendaraan Oh itu dijamin Dijamin oleh Jasara Raja Kemudian yang pribadi juga Iya ya Kalau mobil pribadi Adalah kalau ada Tabrakan Oh kalau jalan Kalau kendaraan pribadi Kecelakan tunggal Itu tidak dijamin Kenapa Kecelakan tunggal Tidak dijamin ya Karena itu kecelakaan Dia sendiri Nangkap ya Iya kecelakaan Dia sendiri Oke Kalau dia nabrak gedung Gak boleh Gak boleh Masuk jurang Masuk jurang gak boleh Oh tapi kalau Penumpang bisa ya Kalau penumpang Angkutan umum Mau kecelakaan Tabrakan Mau kecelakaan tunggal Penumpangnya kita jangka Jaminannya bang Dia dibayar STNK nya harus Hidup dong Kalau gitu Iya Kalau gak hidup gak boleh Misalnya dia gak bayar Berapa lama gitu Jasara Raja Berarti prinsipnya Memberikan perlindungan Kepada orang Yang mengalami risiko Bahwa ada Kewajiban yang Tidak dipenuhi Itu dia harus Lakukan kewujibannya Sambil ini Pelayanan dijalankan Oke Karena kan Kita tidak bisa Menahan santunan Artinya Menghidarkan negara Kepada orang Yang melami korban Kecelakaan Angkutan umum Orang tadi Ditabrak aja Bisa dibayar Kok gitu ya Orang itu tidak tahu Bahwa ini tidak memiliki Kewajibannya Yang penting Saya sebagai warga negara Berhak mendapatkan Hak saya Oke Yaitu negara hadir Memberikan santunan Santunan Jadi Sebenarnya Kadang-kadang orang Tidak sadar Bahwa Nah itu apakah Hanya meninggal saja Atau Kecelakaan lain juga Luka-luka Luka-luka juga dikasih Jadi kalau yang luka-luka itu Korban datang ke rumah sakit Itu tidak perlu Keman-eman Kami sebut Namanya One stop service Begitu kecelakaan Maka petugas rumah sakit Melakukan entry Di data yang kami Koordinasi sama mereka Dan petugas kami Siap 24 jam Oke Mendapatkan data itu Menerima notifikasi Nah itu yang Orang tidak tahu Bang Kalau ternyata Orang ditabrak pun Itu sebenarnya dapat Dapat santunan Santunan Dan tidak sulit Bang Tidak sulit Tidak sulit Untuk klaimnya Sangat tidak sulit Sangat tidak sulit Sangat tidak sulit Karena semua kami Sudah atur sedemikian rupa Ada dua Langkah yang kami lakukan Pertama kami Melakukan kolaborasi Dengan ekosistem pelayanan Dengan kepolisian Dengan rumah sakit BPDS Kesehatan Duk Capil Itu semua Terintegrasi datanya Tadi saya sebutkan Bahwa rumah sakit Begitu meng-entry Petugas kami Sudah mendapat informasi Satu kali dua jam Paling lambat dua jam Petugas jasa raja Sudah harus menerbitkan Garansi letter Coba bayangkan Kalau misalnya Ada orang kecelakaan Kemudian lama ditangani Sakitnya bukan main Nah ini yang kami pertimbangkan Jadi paling lama dua jam Petugas kami harus respon Dengan menerbitkan Garansi letter Jangan sampai mereka Tidak bisa dilayani Gara-gara tidak punya uang Padahal dia punya hak Untuk dapat asuransi Karena orang kecelakaan Tidak pernah mempersiapkan diri Namanya kecelakaan Oh iya dong Namanya siapa yang tahu Tiba-tiba Tiba-tiba kan gitu kan Nah kedua Petugas jasa raja Itu selalu aktif Karena kita menumbuhkan Budaya ahlak Bagi mereka Semangat mulai unit Sangat tinggi Saya katakan tadi Ada kasus Sriwijaya Dalam jangka yang cepat Mereka sudah bekerja Jadi begitu perintah Ibaratnya Di senggol Sudah langsung mekar Kemana-mana Sudah tuntas Jadi teman-teman Profesional muda Ini harus paham ya Karena Bagus nih Bahwa ternyata Kalau ada apa-apa nih Dilihat di lapangan Kita akan kata tahu Ada yang kecelakaan Mungkin teman Atau siapapun Atau ada orang yang dilihat Sebenarnya gak usah ragu Langsung hubungi Jasa arah harja ya Betul Karena pasti bisa diklaim gitu ya Kalau ada kecelakaan Seperti itu Jangan ragu Misalnya ada orang lari bang Lari pagi nih Kan saling teman-teman Profesional muda Suka lari pagi Ada yang layak sepeda Ditabrak Itu bisa diklaim ya Betul Jadi kalau ada kecelakaan Laporkan Nanti jasa arah yang bekerja Jasa arah yang bekerja Kami yang selesaikan semuanya Supaya nanti Jangan khawatir Di rumah sakit Gak ada uang nih Terlayang dengan baik gitu ya Kita pengen negara itu Cepat hadir terhadap masyarakatnya Yang mengalami korban Kecelakaan angkutan umum Dan lantas jalan Saya baru tahu bang Sekarang sekali saya lari Nanti ditabrak orang bahaya nih Bisa saya ingin ditabrak Saya gak mau Cuma kan kadang-kadang Ditabrak Waduh gak bawa duit Gak seluruh rumah sakit Kita gak tahu kan Dan sebagainya gitu ya Nah itu besarannya berapa bang? Jadi kalau untuk santunannya Bagi korban meninggal dunia Diberikan 50 juta Itu adalah perlindungan dasar Yang diberikan oleh pemerintah Kemudian luka-luka itu 20 juta Dan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Yang diterbitkan Sejak tahun 2017 Jadi cukup besar juga ya Jadi artinya kalau kita Artinya ter-cover lah rumah sakit Kalau segitu ya biasanya ya Iya itu memang sudah dihitung Sebagai perlindungan dasar Yang ditetapkan oleh pemerintah Jadi teman-teman profesional muda Ini usah khawatir lagi Tapi jangan pula Karena itu pengen juga ketelakaan Siapa yang pengen kan gitu bang? Iya Jadi kalau misalnya ada Mau melakukan perjalanan Ya diperhatikan dulu Kesiapan kendaraannya Oke Salah satunya adalah bensin Kadang-kadang kita lupa Ngisi bensin Mobil, motor Berhenti di tengah jalan Itu resikonya tinggi sekali Tabrak dari belakang Iya Nah Bang Aku pengen tahu lebih jauh Mengenai Posisi Jasara Harja Dalam EFG Holding ini Iya Tapi saya pengen Aku ajak dulu ke sana Baik Kita lihat situasinya Ya Jadi artinya Seluruh kawasan Indonesia ini Tercover oleh Jasara Harja pak ya Iya Mau di darat Di laut Iya Di darat Terbang juga Aman gitu ya Jasara Harja itu berada Di 1665 kantor Sasat yang tersebar Dari Sabang sampai Merauke Yang ada di sini Waduh Dari Sangi Dari bawah ini Sampai di atas Sampai atas Itu Indonesia Jasara Harja hadir Jadi gak usah khawatir Dimanapun ada ketelakaan Pasti Jasara Harja pasti hadir Dan pelayanannya sama Mau yang di Di Aceh Di sini Di Jawa Standarnya ada ya Ada standarnya Level service nya sama Level service nya sama Udah ada gak Bang Aplikasi gitu Atau online Yang bisa dilaporkan Kami sudah membangun Mobile apps Namanya JRku Jadi masyarakat Bisa mengajukannya Melalui JRku Jangan lupa tuh Tadi apa Bang Aplikasinya JRku JR Ku Jasara Harjaku Jasara Harjaku JRku Jadi nanti Langsung di install nih Kalau ada apa-apa Teman-teman bisa Langsung install aplikasi ini Jadi bisa langsung Waporkan langsung di situ Dan itu bisa digunakan juga Untuk bayar Handphone Jangan listri Bisa Oke Nah ini Bang Kalau gitu Jasara Harjanya gak punya saingan dong Indonesia Sendirian ya Karena memang diberikan tugas khusus Untuk itu Seperti negara Nah posisinya untuk di holding ini Bang Di AFG ini Ini gimana nih Jadi kami Jasara Harjanya Sebagai salah satu Member dari AFG Itu Ikut berperan Untuk mendukung AFG ini Oke Salah satu peran kami Adalah branding kami Yang cukup baik Kami mau branding kami ini nanti Juga akan memperkuat posisi Anak-anak perusahaan yang lain Kenapa? Karena di setiap tampilan logo kami Itu ada tertulis Members of AFG Nah nanti Anggota members yang lain Akan melihat Menulis juga Members of AFG Sehingga customer yang melihat Terhadap produk-produk Anak perusahaan yang lain Mereka akan lihat Oh ini membersnya AFG Berarti sama kualitasnya Dengan Jasara Harja Yang kualitas layanan Seperti yang saya katakan tadi Cepat, tepat Dan akurat handal Lagian gini Pak Yang paling tidak nanti Bahwa orang tahu Bahwa dengan satu pintu ini Mengenai asuransi apapun Oh ketelakaan nih Oh iya AFG AFG Jasara Harja Iya betul Suri tibon misalnya Atau jaminan Oh AFG Oh kualitas layanannya Pasti seperti Jasara Harja Karena kami menciptakan Pelayanan yang bagus ini Adalah untuk menghapus stigma Stigma di masyarakat Bahwa kalau mengurus santunan Atau play masyarakat itu sulit Sulit Nah kalau misalnya itu sudah tercipta Maka orang-orang Anak-anak perusahaan Yang melakukan penawaran Itu akan mudah Karena ternyata Pelayanan AFG Group ini bagus Contohnya dari Jasara Harja Oke Oke Bang Amos Sit Makasih berat Informasinya Dan kawan-kawan profesional muda Sudah jelas ya Ada ketelakaan atau apapun Ingatnya Jasara Harja Dan supaya langsung bisa claim Langsung naik Aplikasinya Jasara Harja Langsung di install Makasih Bang Amos Siap Hanya di Indonesia Mudah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 dan mendengarkan perbincangan mengenai IFG atau Indonesia Financial Group, holdingnya asuransi BWM punya. Nah, dengan terbentuknya holding ini dan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata sekarang mereka fokus dan membesarkan dan mengembangkan yang namanya asuransi di Indonesia. Mulai dari asuransi penjaminan seperti Askrindo dan Jamkrindo, kemudian juga adanya asuransi seperti Jasindu yang juga itu menyasar untuk perlindungan diri dan sebagainya dan juga ada asuransi khusus untuk ketelakaan yang tidak perlu bayar tapi sebenarnya sudah dibayar melalui pembayaran pajak di STNK dan sebagainya itu yang dinamakan dengan Jasara Harja. Dan yang terakhir ini lagi diurus juga oleh kawan-kawan IFG yaitu membuat namanya IFG Live. IFG Live ini adalah asuransi perlindungan diri juga dari IFG dan merupakan pengganti asuransi jiwa seraya nantinya. Tidak hanya itu, untuk mengamankan dana-dana yang akan diinvestasikan oleh asuransi ini, IFG memiliki satu perusahaan lagi yang namanya Bahana, Bahana Sekuritas dan yang lainnya yang akan menjadikan atau akan memberikan rekomendasi apa-apa saja bentuk-bentuk investasi yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan asuransi. Tanpa rekomendasi mereka, maka investasi tidak boleh dilakukan oleh kawan-kawan dari asuransi-asuransi ini. Inilah cara yang dibuat oleh BUMN supaya asuransi-asuransi ini melakukan investasi dengan baik. Jangan lagi seperti yang sebelumnya, bagaimana mereka melakukan investasi yang tidak sehat yang menyebabkan kerugian. Nah, di samping itu, kawan-kawan profesional muda, kita harapkan dengan cara ini asuransi ini kembali kepada kitohnya. Yaitu apa? Yaitu asuransi untuk perlindungan. Baik perlindungan diri maupun perlindungan barang-barang, proyek dan sebagainya. Bukan lagi untuk investasi. Karena ternyata banyak sekali asuransi yang bermain di investasi, justru tidak mengamankan para nasabahnya. Nah, kawan-kawan profesional mudah-mudahan Anda bisa bangga dengan adanya asuransi kita ini, yaitu holding asuransi, dan menjadi sebuah holding asuransi terbesar di Indonesia, dan menjadi asuransi yang nomor satu di Indonesia. Ini adalah kebanggaan kita bersama, dan bagaimana ternyata langkah-langkah restrukturisasi dan langkah-langkah untuk melakukan holding ini, menjadikan asuransi BUMN terdepan dan terbesar di Indonesia, untuk melayani dan menjaga masyarakat Indonesia. Nah, profesional mudah, sampai ketemu lagi di episode IMC lain berikutnya yang lebih seru, dan kita akan terus memberikan informasi yang terbaik bagi kawan-kawan apa saja yang dikerjakan oleh BUMN-BUMN kita. Saya, Arya Syulingga, sampai ketemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!